Intro Astronaut tidak akan mampu pergi ke bulan dalam keadaan hidup karena harus melewati zona berbahaya yang bernama sabuk radiasi Van Allen atau Van Allen Belt. Di dalam zona ini terdapat radiasi sungguh sangat super terlalu berbahaya sekali yang akan membunuh semua makhluk hidup yang melewatinya, bahkan merusakkan peralatan elektronik. Jadi tidak mungkin pesawat Apollo dan astronot di dalamnya bisa selamat melewati sabuk radiasi Van Allen. Itu adalah salah satu argumen yang dikemukakan oleh penganut konspirasi moon landing alias orang-orang yang tidak mempercayai pendaratan manusia di bulan. Benarkah demikian? Dalam video ini kita akan membahas sabuk radiasi Van Allen. Pertama, apa itu sabuk radiasi Van Allen? Sabuk radiasi Van Allen merupakan area di mana terdapat partikel bermuatan. Partikel ini berasal dari bagian luar atmosfer matahari yang disebut corona. Partikel di corona matahari yang berwujud plasma terdiri dari partikel bermuatan di antaranya proton dan elektron yang energetik atau yang mengandung energi. Karena aktivitas matahari, partikel bermuatan ini terpancar ke luar matahari dan disebut sebagai angin matahari atau solar wind. Ketika angin matahari yang berisi partikel-partikel ini mencapai bumi, partikel-partikel tersebut yang memiliki muatan magnetik terperangkap dalam medan magnet bumi. Seperti kita tahu, bumi adalah sebuah magnet raksasa karena di dalam inti bumi sebagian besar tersusun atas unsur besi. Medan magnet bumi memerangkap partikel-partikel bermuatan dari matahari membentuk area seperti sabuk yang melingkupi bumi yang kemudian disebut sebagai sabuk radiasi Van Allen. Nama ini diambil dari nama Dr. James Van Allen, ilmuwan yang memimpin proyek penelitian sabuk tersebut. Sabuk radiasi Van Allen terdiri dari dua, yaitu sabuk bagian dalam atau inner belt dan sabuk bagian luar atau outer belt. Inner belt berada pada ketinggian 1.000 km hingga 12.000 km di atas bumi. Di sabuk bagian dalam ini, didominasi oleh proton dengan kinetik energi melebihi 100 mega elektron volt. Sedangkan elektron di sini, energinya hanya berkisar beberapa ratus kilo elektron volt. Sementara sabuk luar atau outer belt berada di ketinggian 13.000 hingga 60.000 km di atas bumi. Partikel yang dominan di sini adalah elektron berenergi tinggi dengan energi sekitar 10 mega elektron volt. Ada penemuan menarik pada tahun 2014 bahwa batas antara inner belt dengan bagian dalam outer belt sangat jelas. Dimana pada batas tersebut, elektron berenergi tinggi yaitu lebih dari 5 mega elektron volt tidak dapat menembus ke dalam inner belt. Seolah-olah ada perisai yang menahannya. Nah, artikel tentang penemuan ini disalahpahami atau mungkin sekajak dipelintir oleh kaum bumi datar. Menjadi diartikan adanya perisai yang tak dapat ditembus di atas bumi. Disimpulkan sebagai bukti adanya tudung saji, maksudnya adanya kubah bumi. Padahal bukan seperti itu. Sederhananya, sabuk Van Allen ada dua, luar dan dalam. Sabuk dalam didominasi oleh proton berenergi tinggi dan sebagian elektron berenergi rendah. Sabuk luar didominasi oleh elektron berenergi tinggi. Penelitian mengungkap elektron berenergi tinggi tidak dapat masuk ke dalam sabuk dalam. Seolah-olah ada perisai yang menghalanginya. Itu saja. Dan yang dihalangi hanyalah elektron berenergi tinggi, bukan benda padat. Benda-benda padat seperti batu meteor atau pesawat luar angkasa tidak akan tertahan sedikitpun. Lalu, apakah sabuk radiasi Van Allen memang berbahaya? Ya, memang benar. Partikel bermuatan di sabuk radiasi Van Allen memiliki cukup energi untuk mengakibatkan ionisasi, mampu merusak atom atau molekul. Sehingga komponen elektronik atau sel makhluk hidup bisa mengalami kerusakan jika terpapar dalam dosis besar dan dalam jangka waktu yang lama. Misi luar angkasa berawak selain Apollo berada di orbit rendah yang tidak melewati sabuk radiasi Van Allen. Sebagai contoh, stasiun luar angkasa ISS berada di ketinggian 400 km, masih jauh di bawah batas sabuk radiasi Van Allen yaitu 1000 km. Lalu, bagaimana misi Apollo mampu membawa pesawat luar angkasa dan astronot pergi ke bulan dan kembali ke bumi dengan selamat? Mari kita bahas hal itu. Ketika kita membahas pendaratan di bulan kaitannya dengan sabuk radiasi Van Allen, minimal sudah dientaskan dari satu level kebodohan paling bawah yaitu bumi datar. Karena, ketika membahas sabuk radiasi Van Allen, mau tidak mau harus mengakui bahwa bumi itu bulat. Memiliki medan magnet yang mampu memerangkap partikel yang dipancarkan matahari menjadi area semacam sabuk yang mengelilinginya. Tepatnya, bentuknya lebih mirip donat, tebal di bagian ekuator dan tipis atau hampir tidak ada di bagian kutub. Bagaimana astronot pada misi Apollo menghadapi bahaya sabuk radiasi Van Allen? Partikel bermuatan pada sabuk Van Allen memang bisa berakibat buruk bagi tubuh manusia, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Tapi, itu jika dalam dosis besar dan dalam jangka waktu yang lama. Bisa dianalogikan seperti misalnya nikotin. Nikotin merupakan racun yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Dosis setengah gram bisa membunuh manusia. Tapi, nyatanya tidak ada orang yang meninggal seketika hanya karena menghisap sebatang rokok. Itu karena masih jauh di bawah dosis mematikan. Sama halnya dengan sabuk radiasi Van Allen pada astronot saat misi pendaratan ke bulan. Astronot melewati zona sabuk radiasi Van Allen dalam waktu yang relatif singkat, hanya beberapa jam, dan kurang dari satu jam melewati zona dengan intensitas tinggi. Dan dosis yang diterima, relatif kecil. Seperti dikatakan tadi, sabuk radiasi Van Allen berbentuk seperti donat. Di area yang sejajar dengan ekuator atau garis katulit setiwa lebih tebal dan intensitasnya lebih tinggi. Sedangkan di area kutub, lebih tipis dan intensitasnya rendah. Untuk itu, lintasan pesawat Apollo yang menuju bulan dan sebaliknya yang kembali dari bulan tidak melewati bagian tengah sabuk Van Allen. Tetapi, melewati area kutub bumi. Atau dengan kata lain, pesawat Apollo mengitari zona berbahaya dari sabuk radiasi Van Allen. Sehingga, paparan radiasi yang diterima lebih kecil. Kemudian, astronot tentu saja tidak terbang telanjang melewati area ini. Badan pesawat ruang angkasa dan pakaian astronot cukup memberikan perlindungan dari partikel bermuatan di sabuk radiasi Van Allen. Seperti dijelaskan di atas, partikel bermuatan tersebut terdiri dari proton dan elektron berenergi tinggi. Proton, yang dominan berada di inner belt, dengan mudah dapat ditahan oleh material seperti aluminium yang digunakan sebagai dinding pesawat. Juga, oleh resin epoxy sebagai bahan heat shield atau penahan panas dari pesawat. Jadi, proton berenergi tinggi di inner belt tidak akan bisa masuk ke dalam pesawat luar angkasa tersebut. Sehingga, astronot di dalamnya, aman dari bahaya partikel proton berenergi tinggi. Lalu, bagaimana dengan elektron? Elektron dapat menembus beberapa material dan akhirnya mengenai tubuh. Tetapi, karena ukurannya sangat kecil, kerusakan yang ditimbulkan tidak sebesar proton. Elektron dengan energi kinetik rendah yang di bawah 10 megaelektron volt tidak cukup berbahaya dan bisa diabaikan. Sehingga, yang perlu diperhatikan, tinggal elektron dengan energi tinggi di atas 10 megaelektron volt. Meskipun elektron dapat menembus beberapa material seperti plat aluminium, namun, elektron juga dapat ditahan oleh material tertentu, misalnya polietilen. Polietilen mengandung banyak atom hidrogen yang mampu menyerap elektron. Material ini terdapat pada lapisan insulasi modul Apollo dan juga pada pakaian astronot. Dengan semua perlindungan itu, paparan radiasi yang diterima oleh tubuh astronot relatif kecil dan tidak berbahaya apalagi mematikan. Astronot Apollo dibekali dengan alat pengukur radiasi atau dosimeter untuk mengukur berapa banyak radiasi yang diterima selama perjalanan ke bulan. Mulai misi Apollo 7 hingga Apollo 17, dosis radiasi yang diterima astronot berkisar mulai 0,16 hingga 1,14 rem. Rem, singkatan dari Ronson Echofilenmen, adalah satuan dosis radiasi ionisasi pada tubuh manusia. Rata-rata dosis radiasi yang diterima astronot Apollo adalah 0,8 rem. Dosis maksimal yang diizinkan dalam standar keselamatan kerja adalah 5 rem per tahun. Ini biasanya untuk orang yang bekerja di reaktor nuklir. Jadi, paparan 0,8 rem yang diterima astronot selama perjalanan ke bulan masih jauh di bawah nilai ambang batas yang ditentukan. Ini karena selain saat menjalankan misi ke bulan, astronot tersebut tidak terkena radiasi dalam kehidupan sehari-harinya. Karena tidak ada astronot Apollo yang bekerja di reaktor nuklir. Demikian juga dengan perangkat elektronik di dalam modul pesawat Apollo. Perangkat tersebut cukup terlindung sebagaimana astronot di dalam pesawat. Pada episode berikutnya, kita akan membahas tentang tantangan sumpah dengan Alkitab kepada para astronot yang pernah pergi ke bulan. Sampai jumpa!